Berada E jadi tersangka kuasa hukum Brigadir J singgung soal bayaran, dia cuma dikorbankan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kamarudin Simanjunta, kuasa hukum Brigadir Nofrian Sahios Wahuta Barat alias Brigadir J merespon soal penetapan tersangka pada Berada E. Sebelumnya Mabes Polri menetapkan Berada E sebagai tersangka dari kasus penembakan Brigadir J. Berada E dicerah dengan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan dengan persekongkolan dan ikut serta. Menanggapi hal tersebut, Kamarudin justru menilai Berada E hanya sebagai umpan yang dikorbankan dalam kasus kematian Brigadir J. Ia bahkan menyinggung soal bayaran yang diduga diberikan pada Berada E untuk menanggung beban dalam kasus ini. Berada E ini cuma dikorbankan, malah ada informasi pada saya mengatakan segera rekeningnya atau rekening keluarganya diperiksa karena dia diminta untuk menanggung semua beban yang terlalu berat itu. Jangan sampai dia dibayar kemudian di store keluarganya, disuruh dia bertanggung jawab atas semua perbuatan yang lain. Nah itu yang harus diungkap yang menyuruh melakukan kata Kamarudin dalam program 2 sisi TV One News. Lanjut, Kamarudin juga memberi tanggapan pada sejumlah keterangan Berada E yang dinilai janggal. Salah satu diantaranya mengenai beda pernyataan dari pihak Berada E yang menyebut penembakan dilakukan dari jarak jauh. Namun setelah pihak Kamarudin memberikan sejumlah fakta silang dari pernyataan tersebut, Berada E pun merubah keterangannya. Yang lucu Berada E tadinya hanya menembak dari atas setelah saya buka satu persatu. Dia bilang saya tembak lagi supaya benar-benar lumpuh itu dia bunuh diri. Itu karena Berada E tidak punya kecerdasan untuk itu. Berada E itu nggak cerdas, dia diumpankan ujar Kamarudin. Kamarudin juga mempertanyakan mengenai Berada E yang dinilai sebagai ahli tembak. Dan Berada E ini kan sempat diisukan sebagai pelatih seolah-olah kita bodoh. Mana ada bayangkara dua Berada pelatih sniper. Padahal dia baru belajar megang senjata, nembaknya juga belum lurus. Oleh karena itu jangan menebar hoaks, ini kita semua sudah pintar, ujarnya. Kapolri dalami kemungkinan adanya pihak yang menyuruh Berada E. Di wartakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan hingga kini tim khusus masih melakukan pengembangan dari pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir J. Menurut Kapolri, pihaknya juga akan menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menyuruh Berada E untuk melakukan penembakan sehingga menewaskan Brigadir J. Tentunya ini sedang kita kembangkan apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri, kata Listio Sigit saat konferensi PES di gedung Barreskrim Mabes Polri. Ia menyatakan sejauh ini proses perkembangan pemeriksaan masih terus berlangsung. Listio Sigit juga meyakini bahwa dalam hasilnya nanti seluruh motif terkait insiden baku tembak itu bisa terungkap. Terlebih kasus, ini juga sudah menjadi perintah dan atensi dari Presiden RI Joko Widodo untuk dapat diungkap secara cepat. Pak kabar reskrim dan tim sus sedang mendalami terkait peristiwa yang terjadi, tentunya semua motif sedang kita gali, kemudian semuanya jadi jelas, jadi ini tugas dari tim sus untuk kemudian membuat terang semuanya, katanya. Barada E, penembak Brigadir J, mendapat ancaman dan kini mencari perlindungan. Kabar terbaru terkait insiden adu tembak antara Nofrian Syayos Wahutabarat atau Brigadir J dengan Barada E, masuk dalam babak baru. Barada E yang diduga menjadi pelaku penembakan Brigadir J sampai saat ini belum terungkap ke publik. Hal ini membuat banyak spekulasi bahwa insiden ini terdapat banyak kejanggalan. Tim advokat menegakkan hukum dan keadilan atau tampak yang diwakili, Saur Siagian sebelumnya melayangkan laporan atas nama Irjen Ferdi Sambo, karena tempat kejadian perkara berada di rumah dinasnya. Jadi yang kami laporkan itu saudara Ferdi Sambo, karena tempat kejadian perkara pembunuhan terjadi di rumah dinasnya, ungkap Saur di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Selain itu, Saur juga mempertanyakan keberadaan Barada E yang diduga merupakan pelaku dari penembakan Brigadir J. Siapa itu Barada E yang hingga kini belum kelihatan itu akan menjadi pertanyaan masyarakat, sehingga harus segera dibongkar lanjutnya. Selain itu, kabar terbaru Barada E diduga mendapat ancaman selama menjadi saksi dalam proses penyelidikan. Ia juga dikabarkan telah mengajukan perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Menanggapi hal tersebut, Mabes Polri menyebut akan mengamankan Barada E, yang masih menjadi saksi terkait kasus baku tembak sesama polisi di kediaman Irjen Pol Ferdi Sambo. Kadifumas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo mengaku, pihaknya akan menjamin keselamatan Barada E yang mana sudah dalam penanganan penyidikan. Penyidik bertanggung jawab mengamankan semuanya karena proses persidangan harus berlanjut, ujar Dedy. Dedy menjelaskan status Barada E merupakan saksi dalam penyelidikan insiden adu tembak yang menewaskan Brigadir J. Sehingga ia berhak dilindungi karena penyidik memiliki tugas mengamankan bukti dan saksi terhadap suatu perkara. Itu menjadi tanggung jawab penyidik untuk melakukan pengamanan kepada yang bersangkutan tambahnya. Selain itu Barada E juga telah mengajukan perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK menurut Dedy langkah tersebut merupakan hal wajar sebagai warga negara tetapi tidak akan menghalangi proses penyidikan. Kalau minta perlindungan itu hak setiap warga negara silahkan. Namun proses penyidikan ini tetap berjalan pungkas Dedy. Seperti yang diketahui insiden penembakan Brigadir J. oleh Barada E terjadi di rumah dinas Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo. Pada Jumat 8 Juli saat ini kasus tersebut sedang ditangani Polri dengan membentuk tim investigasi khusus dan berada E yang menjadi salah satu saksinya. Terima kasih telah menonton!